Direkturat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menetapkan Ratu Talisa alias Ratu Entok, selebgram asal Medan, sebagai tersangka dugaan peristaan agama Kristen lewat video yang dia unggah di media sosial. Selesai ditetapkan tersangka, Ratu Entok ditahan di Mapolda Sumut. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, dari hasil pemeriksaan, Entok membuat video itu untuk membalas komentar pengguna media sosial yang memintanya memotong rambut karena dia terlihat seperti seorang laki-laki. Berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan dilakukan penahanan, terhitung mulai selasa 8 Oktober 2024. Sebelumnya diberitakan 4 Oktober 2024, belasan orang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumut. Mereka melaporkan dugaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penistaan Agama. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas Terima kasih.